Selamat datang di channel belajar, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat datang di channel belajar, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat datang di channel belajar, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat datang di channel belajar, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Menemukan esensi debat, pada pembahasan ini ada tiga hal yang menjadi fokus. Pembahasan yang pertama merubuskan batasnya debat. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga merubuskan catacara debat. Mungkin ada adik-adik, anak-anak sekalian masih bertanya-tanya, debat itu yang benar seperti apa sih? Karena ada beberapa pengertian, kemudian beberapa konsep atau teori yang menyatakan bahwa debat itu hanya ada argumen. Apakah benar seperti itu? Nanti mari kita saksikan beberapa cuplikan yang saya ambil dari tayangan televisi yang disinyalir atau dianggap bahwa itu adalah debat. Mari kita saksikan yang pertama. Coba, ini ada 3 ratus. PSBB aja sampai 2 kali. Loh iya. Sekarang bagaimana? Saya tanya, yang mau minta PSBB siapa? Apa? Yang minta PSBB. Kepala daerah. Itu kan inisiat boleh, tapi bukan aneh saja. Ibu Rikma juga. Yang pertama kali. Yang pertama kali. Gak, gajian, gajian. Bisa bicara topiknya lah. Iya, justru itu. Justru yang ingin saya katakan. Justru Gubernur DKI adalah yang paling serius di dalam hal ini. Itu, menangani masalah protokol kesehatan. Parameter paling serius apa? Yang pertama kali. Saya tanya, yang tanya, saya tanya. Yang pertama kali. Kerja-kerja apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI? Udah banyak. Iya, udah-udah-udah. Saya bukan mau mendukung, mendukung. Jadi, yang saya mau tegaskan juga tadi. Sedikit, sedikit banget. Karena tadi ada urusan juga soal TNI. Pak Fadlizon ini sengaja melakukan penyesatan publik. Oh, enggak ada yang menyesatkan. Ini tidak objektif sama sekali. Karena aseba menempatkan ini, tidak harus jujurkan. Iya, 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 iya. Dalam sebuah... Suharto yang urusan juga. Baik, 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 baik. Lalu, sekarang, samur potaninya. Oke, oke, oke. Itu mawar, karena tidak menang di pemiru di bulan ini. Diri kira semestinya. Baik, 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 baik. Baik, baik. Gitu kan. Oke, Pak Aryan, boleh siap-pegang sang aja dua-duanya. Gitu kan. Gitu kan. Oke, tetap. Tidak bisa dong, karena Aryan yang sudah menandangannya. 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 Oke, oke. Oke, selama ini. Iya dong, kenapa mesti marah sama ibu? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Hah? Orang tua nih, gak boleh. Enak juta, enggak malu kalian, hah? Aduh, orang tua nih, gak boleh. Ibu aja berbohong, saya masih pegang kuasa ibu ya. Ibu bilang kata ibu, mandul ke pengadilan. Kok adilan mana yang ibu kasih? Nah, nah sekalian, tadi sudah kalian saksikan tiga duplikan. Ada ILC, kemudian mantan hajwa, dan satu sebenarnya itu adalah diskusi atau debat di interpin, gitu. Kortoman Paris. Nah, jadi ketiga hal itu, kalian sudah saksikan sebentar kalian simpulkan apakah ketiganya itu debat dari teori-teori yang akan kita pelajari sekarang. Kita mulai dari penertian debat itu, jadi penertian debat menurut Deji Lestari, debat adalah aktivitas berpikir-pikiris, perawasan luas, persuasif, argumentatif untuk membahas sesuatu dan mempertahankan. Kemudian yang kedua, dari Henry Gutertarigan, seorang kelompok besar bahasa Indonesia, dan memberi alasan untuk memberi alasan untuk mempertahankan pendapatan masing-masing. Nah, dari ketiga hal ini, pekerjaan debat itu semua benar. Karena debat itu ada persuasif, ada argumentatif, kemudian ada inisiatif untuk menang juga karena mempertahankan sebuah argumen. Kemudian, dalam kegiatan debat ini memang di sini ada pertukaran ID, pertukaran pendapatan. Jadi ketiga-tiga ini memang benar pengertian debat, namun kita lihat dari ketiga itu ada kata kunci yang harus kita pegang. Yang pertama, debat itu argumentasi antara dua orang atau dua kelompok. Jadi dua orang atau lebih, ya. Yang kedua, dalam debat itu ada proses pengolahan pikiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa persuasif. Di persuasif itu bahasa yang sifatnya saling memengaruhi. Agar lawan terpengaruh dengan argumen kita. Begitupun sebaliknya. Lawan juga mempengaruhi kita. Jadi menggunakan bahasa yang sifat. Yang keempat, ada komitmen mempertahankan argumen pasir. Atau memsolusi dengan fakta dan data. Jadi tidak memberikan pendapat tanpa ada fakta dan data. Dan yang terakhir, itu adalah ada inisiatif untuk memenangkan kegiatan berdebat. Jadi ini kunci dari debat itu. Berdasarkan definisi yaitu patasan dari debat. Nah selanjutnya, kita akan membahas tentang ada berapa jenis debat itu. Saya kutip dari Henry Gunter Tarigan. Jenis debat itu dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan debat parlementer. Itu debat majelis. Nah debat ini dilakukan oleh anggota-anggota dewan. Jadi DPR, EPR, seperti yang ada dalam gambar. Seperti itu situasi debat parlementer. Nah ini tujuannya adalah untuk membahas salah satunya adalah membahas darurat. Jadi membahas perku, membahas perakuan-perakuan lain. Jadi di sini ada debat parlementer. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan debat pemeriksaan ulangan. Jadi pemeriksaan ulangan ini artinya ada pelaporan dari pihak-pihak berkait, kemudian diperiksa lagi oleh pihak yang berwenang berkait dengan laporan. Contoh di sini, ada rapat dengar pendapat dari Dirut BWM. Ini dirut BWM itu melaporkan bagaimana kinerja BWM selama bertahun untuk BWM. Itu yang biasanya diperiksa itu adalah pertanggung jawaban terkait kewarna, kemudian laporan-laporan kita, kinerja, dan lain-lain. Itu di sini ada diskusi antara Dirut, kemudian ada anggota dewa yang duduk di sekolah berhadapan. Itu akan melakukan pertanyaan, adu pendapat. Ini yang terjadi ketika debat pemeriksaan ulangan. Kemudian yang ketiga, ini ada debat formal atau kita disebut dengan debat konvensional atau debat pendidikan. Ini debat ini dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, karena tujuannya bukan untuk menghasilkan undang-undang ataupun memperdebatkan laporan, tetapi biasanya tujuannya untuk kegiatan lomba. Jadi membahas tentang isu-isu yang berkembang, kemudian diadu antar sekolah atau antar mahasiswa dalam kegiatan atau ajar lomba. Nah dari tiga jenis debat ini, yang akan kita bahas itu adalah yang ketiga, yaitu debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Karena ini yang sangat dekat dengan kita. Kemudian, apa sih tujuan dari debat itu? Debat memiliki atau mempunyai beberapa tujuan. Jadi saya bagi ini jadi dua, ada tujuan umum. Tujuan umum sebuah debat itu yang pertama, menghasilkan rumusan solusi atau permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua, menghasilkan putusan sebuah peraturan perundang-undang. Ini tujuan umum dari sebuah debat seperti itu. Ada solusi, ada permasalahan, kemudian ada solusi yang dimunculkan dalam sebuah debat. Kemudian, setelah solusi muncul, ada putusan. Jadi, ada hal yang baru, hal yang disepakati dalam perdebatan. Kemudian, ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari debat itu, untuk diri sendiri. Yang pertama, memukul keberanian diri untuk mengelukakan pendapat di hadapan umum. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan berbahasa yang sopan, santor, baik dan elegan. Kemudian yang ketiga, melatih untuk berpijak kritis analitik dalam isu yang berkembang dan yang sedang diperdebatkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Kemudian yang kelima, melatih mempertahankan pendapat dengan data kekurat sehingga mematihkan pendapat dari lawan depan. Jadi, tujuan khusus dari debat ini untuk diri sendiri, melatih keberanian, kemampuan berbahasa, menganalitik, terus mempertahankan dengan data. Jadi, tidak berbicara berdasarkan ego pribadi, tidak berdasarkan dengan intuisi pribadi, tetapi berdasarkan data-data akuran. Inilah yang dipakai ketika kemarapan debat. Selanjutnya, kita akan melihat unsur-unsur dari debat. Nah, yang pertama dalam debat itu, tentunya ada emosi. Emosi itu apa? Emosi itu adalah topik yang sedang diperdebatkan atau isu yang sedang diperdebatkan. Ada pengasalahan, contoh sekarang bagaimana penanganan COVID-19 itu menjadi sebuah topik perusahaan yang diperdebatkan. Itu lain sebut dengan emosi. Kemudian yang kedua, itu ada tim afirmasi atau tim pro. Tim pro ini biasanya tim yang mendukung apa yang menjadi topik yang sedang diperdebatkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, itu adalah tim oposisi atau kontra. Tim kontra ini adalah tim yang berseberangan dengan tim afirmasi atau tim pro. Jadi ini menentang emosi yang diperdebatkan. Kemudian ada yang disebut dengan tim netral. Tim netral ini mendukung kedua nosi. Jadi ada pronya juga, ada pendukungnya juga, ada yang mempertentangkan. Jadi posisi netral ini mendukung kedua-duanya, melihat sisi positif dari pro dan kontra. Tapi dalam kegiatan debat atau lomba debat biasanya, tim netral ini jarang dimunculkan. Jadi yang muncul biasanya adalah tim afirmasi dan tim oposisi. Sehingga tim netral itu tidak wajib harus ada di kegiatan debat. Nah selanjutnya, itu ditentukan dari masing-masing tim berjumlah tiga orang. Bisa dua orang, bisa tiga orang. Jadi tidak atau bukan satu orang, tapi dari satu itu syarat dari sebuah debat. Tapi dalam lomba biasanya dilakukan oleh tiga orang. Tapi tidak untuk kemungkinan, lu juga dua orang minimal, tiga orang, empat orang maksimal. Selanjutnya, ada yang disebut dengan moderator. Moderator ini adalah orang yang menyimpin jalannya perdebatan. Ini yang mengatur waktu, kemudian mengarahkan jika pembicaraan melebar seperti itu, mengatur jalannya lebar agar berjalan sesuai dengan alur yang dibicarakan. Jadi moderator fungsinya seperti itu. Dan berikutnya adalah ada yang disebut dengan otulen. Otulen ini bertugas menulis singkulan dari suatu lebar. Nah, otulen ini tidak berbicara. Dia hanya menulis saja. Berada di belakang layar hasilannya dari kegiatan debat ini. Jadi seperti itu, unsur-unsur debat yang ada untuk kegiatan debat agar berjalan dengan baik. Nah, seperti ini tatanan debat yang konvensional atau debat yang formal. di tengah, ini adalah moderator. Ini di tengah. Ini di tengah, ini adalah moderator. Yang di tengah, ini adalah moderator. Kemudian yang di sebelah kiri, ini adalah tim pro. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah tim pro. Selanjutnya, pada tahapan kegiatan tata cara debat yang baik adalah Moderator memperkenalkan kedua tim Jadi, kedua tim, baik tim pro maupun tim kuatral, diperkenalkan oleh moderator Selanjutnya, setelah diperkenalkan, mulai kegiatan debat Yang pertama dilakukan adalah, masing-masing tim memaparkan tema dan mengembangkan pendapat sesuai dengan emosi atau topik yang dilakukan Jadi, baik tim pro maupun tim kuatral, itu mempertahankan atau memaparkan apa yang menjadi pendapat mereka Dalam mendukung dan tidak mendukung dari emosi itu Nah, kemudian tahap selanjutnya, ini adalah tahap inti dari kegiatan debat Jadi, masing-masing tim memberikan sadahan atau memberikan penolakan terhadap pendapat dari masing-masing tim Misalnya, tim pro menyatakan setuju terhadap masing-masing tim kontra menyatakan tidak setuju Kemudian, orang kedua dari tim itu menyatakan setuju dengan menolak apa yang dikatakan oleh tim kontra Begitu sebaliknya, tim kontra, orang kedua dari tim kontra Menyatakan juga tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim pro Begitu sebaliknya Jadi, dalam pembicaraan ini, dalam debat ini tentunya akan ada data-data yang dimunculkan oleh ketua tim Nah, dalam kegiatan debat, ada kalanya di kegiatan tersebut ada panelis satu judi Panelis satu judi bisa memberikan pertanyaan kepada kedua tim Kedua tim akan memberikan jawaban sesuai dengan asumsi mereka sebagai tim pro dan tim kontra Jadi, tetap mempertahankan apa yang menjadi pernyataan mereka Ada juga di bagian lain atau di kegiatan debat yang lain, tidak ada, tapi tidak ada panelis Jadi, kedua tim langsung saling tanya jawab dipandu oleh moderator Seperti itu Jadi, ini adalah kegiatan inti dari sebuah debat sendiri Nah, selanjutnya pada tahap terakhir, ini masing-masing tim diberikan waktu untuk menyimpulkan oleh moderator Menyimpulkan apa yang menjadi pendapat mereka masing-masing terkait dengan kopik yang diperkenalkan Jadi, seperti itu Jadi, tidak boleh di sini ada saling serang Dalam artian saling serang negatif, tidak boleh Sehingga kegiatan debat berjalan dengan baik Sesuai dengan apa yang menjadi panduan moderator Nah, berikut saya akan munculkan Bagaimana tata cara debat yang baik Berikut adalah cuplikan yang saya ambil dari salah satu media pembelajaran ruang guru Yang kutip untuk memberikan pemahaman kepada kalian Bagaimana sistem debat yang baik dan menarik Berikut cuplikan Selamat pagi hadirin Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik Antara efisiensi dan kerusakan lingkungan Telah ada bersama kita Dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini Di sisi kanan saya ada tim afirmasi Dan di sisi kiri saya ada tim oposisi Tanpa membuang waktu lagi Mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim Mengenai dilema penggunaan plastik Antara efisiensi dan kerusakan lingkungan Waktunya hanya 2 menit Kepada tim afirmasi Dipersilakan Menurut kami Plastik merupakan material yang praktis Hemat Dan tepat yang telah terbukti Memudahkan kita dalam menjalani kehidupan Banyak benda-benda yang kita gunakan Terbuat dari bahan plastik yang terbukti Lebih mudah dan murah digunakan Selanjutnya Dipersilakan kepada tim oposisi Untuk memberikan pernyataannya Waktunya 2 menit Dimulai dari Sekarang Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat Membutuhkan waktu ratusan tahun Bagi mikroorganisme Untuk dapat mengurai limbah plastik Bagaimana dengan tim afirmasi Apakah ada tanggapan Kami tetap pada pendapat kami Bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi Plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik Dapat dicanangkan program 3R Yaitu Re-use Re-use Dan Re-cycle Maaf Program 3R memanglah baik Akan tetapi Saat ini sudah ada citusan program 5R Yaitu Reduce Re-use Re-cycle Re-place Dan Repair Baik Waktunya habis Kepada tim afirmasi dan tim oposisi Dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup Terima kasih moderator Kami berpendapat bahwa Tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik Meski begitu Perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan Tim oposisi Silakan Menurut kami Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan Dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik Kalau kesadaran sudah terbentuk Selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi Untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan Luar biasa Beri tepuk tangan untuk kedua tim Pemirsa Menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita Namun Berbicara soal lingkungan Jika bukan kita yang peduli Lalu siapa lagi? Anda yang menentukan Nah bagaimana anak-anak Bisa memahami bagaimana sistem atau tata cara debat yang baik dan benar Kalian sekarang bisa membandingkan video yang kalian tonton di awal Dengan kegiatan atau cuplikan debat yang diilustrasikan tadi Debat tentang sampah antar kedua sekolah Kalian bisa melihat perbedaannya Ya Bagaimana perbedaan antara debat yang formal dengan debat yang dikatakan debat Di video awal sebelum kegiatan berlain Jadi kalian bisa membedakan Bisa menyembuhkan Yang manakah debat Yang manakah bukan debat Baik selanjutnya Kita akan Melihat Apa saja sih Yang harus kita perhatikan dalam Sebuah debat Nah ketika kita melakukan sebuah debat Ada beberapa hal penting Yang harus kita perhatikan agar Agar debat itu berjalan dengan baik Yang pertama Kita harus mengontrol emosi Jadi seorang Anggota debat tidak boleh emosi Walaupun Apa yang kita sampaikan Ditentang oleh pihak kawan Tetap pada Kestabilan emosi harus tetap berjaga Kemudian yang kedua Pilihlah kosa kata Atau diksi yang tepat Dalam artian Ketika kita bisa mengontrol emosi Kita akan bisa memilih Kata-kata yang baik Kosa kata yang Sesuai dengan Puebi Jadi pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia Tidak menggunakan Kosa kata yang Prokom Atau kata-kata Atau diksi yang Menurut kalian bahasa gaul Tapi itu tidak Tepat untuk kegiatan Hebat Jadi dengan mengontrol emosi Kita akan bisa memilih Kosa kata yang baik Selanjutnya yang ketiga Karena kita bisa mengontrol emosi Kita akan bisa fokus Pada isu atau topik yang dibahas Jadi tidak seperti yang Di awal video tadi Itu melebar Itu bertanya tentang undang-undang Kemudian di Apa namanya Pembicaranya melebar Menjadi sesuatu yang Tidak fokus pada Isu Itu topik yang dibahas Yang keempat Itu tidak memotong Pembicaraan lawan Nah ini Ya dari tiga Video di awal Itu jelas terjadi Seperti ini Jadi tidak Memotong Pembicaraan lawan Jelas terjadi Memotong Pembicaraan lawan Ketika lawan Bicara sedang berbicara Itu dalam Debat Yang baik Itu tidak boleh Memotong Pembicaraan lawan Itu etika Dalam Berbicara Kemudian yang kelima Tidak Berbicara Keras Tidak Berbicara Kasar Apalagi Mencelang Ini yang harus Diperhatikan Ini kembali lagi Kalau kita sudah bisa Mengontrol emosi Mengontrol diri Itu tidak berbicara Keras Tidak berbicara Dan tidak mencelang Dan tidak mencelang Itu bisa Diberhatkan Kemudian Yang Keenam Itu adalah Tidak Menunjukkan Gestur Berledihan Atau sifatnya Mengejek Dalam Debat Itu tidak boleh Ya Mungkin dalam Sebuah Debat Bisa kalian Lihat Ketika Lawan Bicara Terlalu Ya Lama Bertili-tili Dan sebagainya Kita yang Tidak bisa Mengontrol Emosi Itu kemungkinan Akan melakukan Hal-hal Yang Berlebihan Yang mungkin Menari Seperti Terlalu banyak Menggoyangkan Badan Dan sebagainya Atau Menjulurkan Lidah Yang sifatnya Mengejek Itu dalam Sebuah Debat Yang baik Tidak Boleh Dilak Baik Dari Kegiatan Pembahasan Tadi Bisa saya simpulkan Yang pertama Jadi Batasan Debat Bisa kita Definisikan Bahwa Debat Itu adalah Kegiatan Melakukan Aduh Pendapat Aduh Yang terarah Dan Prosedural Untuk Menanggapi Memecahkan Serta Memberikan Solusi Atas Isu Atau Permasalahan Yang terjadi Dengan Memperhatikan Norma Dan Etika Berbicara Jadi Inilah Batasan Batasan Debat Sehingga Kita bisa Montrol Dalam Kejian Kemudian Yang kedua Unsur Debat Jadi Unsur Debat Itu Seperti Yang sudah Disampaikan Di awal Ada Mosi Ada Tim Debat Tim Debat Ini Ada Tiga Jadi Di Optimasi Proposisi Netral Salaupun Netral Ini Sifatnya Tidak Wajib Kemudian Yang ketiga Itu Ada Moderator Yang terakhir Ada Nom Jadi Inilah Unsur Debat Yang harus Ada Dalam Sebuah Kejian Dan Yang terakhir Tata Cara Debat Bagaimana Tata Cara Debat Yang Pertama Adalah Perkenalan Tim Pemaparan Topik Dan Sisi Sisi Panelist Ata Juri Maupun Diskusi Antara Tim Yang terakhir Adalah Menjemulkan Topik Oleh Masih-masih Tim Berdasarkan Argumentasi Atau Pendapat Baik Anak-anak Pelajar Dimanapun Kalian Ada Demikian Penjelasan Tentang Topik Berdebat Dengan Indah Semoga Pembahasan Kita Kali Ini Bisa Memberikan Pemahaman Yang Baik Tentang Ada Cara Debat Definisi Debat Dan Bagaimana Aturan-aturan Yang Dilakukan Pada Saat Kediatan Semoga Bermanfaat Matur Suksema Semoga Apa Yang Saya Berikan Bisa Memberikan Pengetahuan Untuk Berdebat Dengan Terima kasih Om Santi Santi Tantung Terima kasih